Halo teman-teman SuperUser, kali ini saya mau membahas tentang EasyEngine. EasyEngine ini adalah sebuah tool untuk memudahkan instalasi lamp stack atau lamp server. Di sini di judul websitenya EasyEngine, EasyWordPressOnEngineX. Ini targetnya untuk menjalankan WordPress di atas WebServerEngineX. Jadi kalau kita install EasyEngine ini, semua yang dibutuhkan untuk WordPress sudah terinstall dalam satu baris perintah. Ini instalasi EasyEngine-nya. Coba kita lihat di sini fiturnya CompleteSetup. WordPress, EngineX, PHP, MatchScale, Redis dan dependensinya lainnya. Kemudian SSL pakai Let's Encrypt. WordPress-nya ada fitur cache. Kemudian isi update pakai command line. Kemudian ini juga memanfaatkan Docker. ini juga ada pakai Chrome native untuk penjadwalan. Isi Engine ini sudah pernah ditampilkan di berbagai konferensi. ini WordCamp Mumbai 2014 di konferensi EngineX. Ini WordCamp dan ini juga WordCamp. Oke, ini ada dokumentasi lengkapnya kalau mau baca petunjuk pemakaiannya. Oke, jadi langsung saja kita ke teknis instalasi. Di sini saya menggunakan Ubuntu 18.04 sesuai referensinya. Dokumentasi. Ini tinggal saya jalankan. Copy, paste. ini akan ngedownload installer, memeriksa dependensi dan menginstal semua dependensi. Baik, isi engine-nya sudah terinstall. Membutuhkan waktu kira-kira 3 menit. Sekarang kita langsung ke instalasi WordPress. ini saya clear dulu. Di sini saya menggunakan subdomain ee.devnext.com. Sebelumnya, seperti biasa, saya sudah membuat record dan mengarahkannya ke IP server yang digunakan. saya cek dulu public IP-nya. Oke, sudah betul. Kita lanjut. Di sini akan menginstalasi WordPress dengan subdomain ee.devnext.com. tipenya dia WordPress. Aktifkan SSL Let's Encrypt dan cache-nya. Kita tunggu prosesnya berjalan. Oke, ini sudah mulai site creation. Baik, website-nya WordPress sudah selesai terinstall. kita lihat dari atas tadi di sini. Oke. Jadi akan mendownload WordPress. Menjalankan instalasi. Kemudian di sini kita masukkan alamat email. mulai menjalankan SSL, verifikasi, mengaktifkan cache. Kalau sukses, terakhir menampilkan informasinya. Oke. Lokasi web-nya, file web-nya tersimpan di sini. Folder penyimpanannya atau dokumen root. ini sudah terset. Username, password, database, email untuk administrator-nya. Semuanya langsung diaktifkan. Kita coba akses. Oke. Jadi cukup menjalankan perintah tadi ini. Sudah selesai terinstall. Jadi tidak ada lagi instalasi di web browser wizard-nya. Memasukkan konfigurasi database, informasi websitenya, judul, administrator, user password. Tidak ada. Ini langsung di-generate. Oke. Kita masuk ke admin. Username. Pasword. Oke. Ini berhasil. Login ke dashboard. Kita cek. Kita cek. Plugin. Nah. Untuk case-nya itu terinstall secara otomatis. Engine X helper dan WP Redis. Oke. Nah itu cukup satu baris perintah tadi. Langsung terinstall. Waktunya kira-kira 2-3 menit untuk proses membuat websitenya. Jadi ini bisa sangat memudahkan bagi teman-teman yang ingin menggunakan WordPress di VPS tapi belum ada pengalaman skill untuk konfigurasi command line. Atau alternatif mau beli control panel, lisensinya mahal, tidak ada biaya. Atau yang gratis juga tidak begitu bagus mungkin pengalamannya. Ini bisa dicoba. Jadi berbasis command line. Kalau pakai control panel kan pakai resource lagi. Oke. Ini perintah-perintah lainnya. Tadi ini untuk menampilkan infonya itu ee site info nama websitenya. Nama domain yang digunakan. Nah ini misalnya kalau kita lupa kita bisa tampilkan ulang. Kita akan menampilkan semua website yang sudah di install. Kita bisa menghapus website. Kita bisa menghapus website. Kita bisa delete. Apakah ingin menghapus. Menghapus. Yes. Jadi pada saat menghapus tidak langsung dihapus begitu saja. Sertifikat SSL itu dibatalkan kembali. Kemudian ini. Jadi website ini tersimpan di docker container. Itu dihapus juga. Kemudian konfigurasinya dihapus. Menghapus SSL, menghapus database. Dengan begitu semua yang berkaitan dengan website ini sudah terhapus. untuk petunjuk penggunaan ee help. Ini ada helpnya. Oke. Oke. Kalau kesulitan membaca yang itu. Bisa di websitenya di comment. Perintah yang saya gunakan tadi itu es hide. Oke ini sub comment-nya. Bikin website delete. Bisa di disable enable. Jadi tadi websitenya itu kita tidak mau hapus. Tapi kita tidak mau aktifkan. Tidak bisa diakses itu. Kita mau non aktifkan pakai disable saja. Jadi datanya tetap ada. Tapi tidak bisa diakses. Karena di disable. Oke. Seperti itu cara install wordpress di ubuntu 18.04. Dengan menggunakan EC Engine. Sangat mudah. Instalasi EC Engine nya hanya satu baris. Instalasi proses tadi kira-kira 3 menit. Membuat website juga kira-kira seperti itu. 3 menit. Yang penting di awal tadi sudah dihubungkan recordnya. DNS record. Untuk mengarah ke VPS. Sekian. Selamat mencoba.